Edison lahir pada tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio. Dia merupakan bungsu dari tujuh bersaudara, anak pasangan Samuel Agden Edison Jr. dan Nancy Matthew Elliot. Edison kecil hanya bersekolah selama beberapa pekan saja. Saat itu, gurunya memperingatkan Edison karena dianggap sebagai murid yang sering tertinggal, tidak pintar, dan dianggap tak berbakat. Mendengar ucapan gurunya, Edison kecil berlari pulang sambil menangis ke rumahnya. Melihat bahwa anaknya diremehkan dan dianggap bodoh, ibunya bertekad dan memutuskan untuk mengajari anaknya sendiri dengan pola homeschooling. Selama diajari ibunya, pendidikan Edison didapatkan dari School of Natural Philosophy karya R.G. Parker. Dan juga didapatkan dari The Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Pada usia 11 tahun, Edison belajar secara otodidak. Secara perlahan, dia menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap segala sesuatu dengan membaca berbagai macam buku. Pada usianya ke-12 tahun, Edison muda mulai secara mandiri bekerja secara kecil-kecilan. Dia menjual koran di jalur kereta Port of Huren menuju Detroit. Dibantu oleh empat orang asisten, dia mempublikasikan Grand Train Herald. Pada tahun 1866, saat dia berumur 19 tahun, Edison pindah ke Louisville dan bekerja bagi Western Union serta kantor berita Associated Press. Pada tahun 1870, ia menemukan mesin telegraf yang lebih baik. Mesin-mesinnya dapat mencetak pesan-pesan di atas pita kertas yang panjang. Uang yang dihasilkan dari penemuannya itu cukup untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Pada tahun 1877, ia menemukan ponograf. Setelah melakukan banyak percobaan, dia mulai fokus kepada bahan pijar dari filamen karbon dan sukses tes pertama pada tanggal 22 Oktober 1879. Pada saat itu, lampunya sukses bertahan selama 13,5 jam. Dia terus menyempurnakan desainnya dan pada tanggal 4 November 1879, dia mendaptarkan hak patentnya. Beberapa bulan kemudian, Edison dan timnya menemukan bahan yang lebih bagus dalam karbon bambu dan membuat lampu bertahan hingga 1.200 jam. Pada tahun 1882, ia memasang lampu-lampu listrik di jalan-jalan dan rumah-rumah sejauh 1 km di kota New York. Hal ini adalah pertama kalinya di dunia lampu listrik dipakai di jalan-jalan. Pada tahun 1890, ia mendirikan perusahaan General Electric. Edison telah memegang sekitar 1.093 hak patent di Amerika Serikat dan 2.332 hak patent di seluruh dunia atas berbagai penemuannya. Ia adalah ilmuwan sekaligus salah satu teknoprener paling berpengaruh sepanjang sejarah. Edison telah berubah dari seorang bocah yang dianggap bodoh menjadi penemu paling produktif sepanjang sejarah. Pada tanggal 25 Desember 1871, saat usianya 24 tahun, Edison muda menikahi Mary Stilwell yang saat itu berusia 16 tahun. Dari pernikahannya, mereka memiliki tiga orang anak. Setelah istri pertamanya meninggal, pada tanggal 24 Februari 1886, di usianya ke-39, Edison menikah kembali dengan Mina Meller yang berusia 20 tahun pada saat itu. Thomas Alva Edison meninggal dunia karena komplikasi diabetes pada tanggal 18 Oktober 1931, di West Orange, New Jersey. Napas terakhir Edison dilaporkan terkandung dalam tabung reaksi di Museum The Henry Ford di dekat Detroit. Ford meminta Edison untuk menyegel tabung reaksi udara di kamar penemu tidak lama setelah kematiannya sebagai bentuk penang-penangan. Orang tidak diingat oleh berapa kali mereka gagal, tetapi oleh seberapa sering mereka berhasil. Setiap langkah yang salah adalah langkah kemajuan.